kembangan terbarunya di titik sini ya ini kondisinya ke kanan sini mengarah jalan Jempa Kemudah ke kiri sana mengarah ke jalan Kimangun Sarkor salam sehat dan dukses selalu selamat pagi Oke kita langsung mengudara saja dari arah sisi di sebelah selatan dari Simpang Joglu atau Relayang Joglu ya Nah ini sebelum saya arahkan kamera ke Relayang Joglu ya teman-teman melihat perkembangan terbaru di titik sini ini saya nyegah dulu ya nungguin kereta Joglu Sumarkerto nomor KA 161 mana ini sudah waktunya ya Joglu Sumarkerto ya itu terdengar sembuyan S35 panjang ya ini sudah melintas di dekatnya Mecit Raya Saik Sayat dan Palang Pintu Pelintasan di JPL 176A 176B tepat di belakang saya ini sudah mulai ditutup ya mengabadikan juga loh Palang Pintu Pelintasan yang kalau ini Relayangnya sudah aktif maka otomatis Palang Pintu Pelintasan di JPL Simpang Joglu bakalan dihilangkan ya teman-teman semua punya kenangan apa ini di pelintasan sini yang pasti pelintasan yang super padat ya di titik sini ya KA Joglu Sumarkerto nomor KA 161 relasi dari Solo Semarang Purwokerto Kroya Yogyakarta Solo sore hari nanti kembali lagi ke Semarang Tawang Bang Jateng dan ganti nama menjadi Kamandaka ya nanti sore Oke kita tunggu saja Joglu Sumarkerto merintas di bawah sini ya mana ini ah itu dia sudah terlihat kejauhan itu ya Joglu Sumarkerto ya ya itu sudah mulai terlihat masih berbelok-belok di ujung di depan sana itu teman-teman eh kita zoom ya Joglu Sumarkerto hari ini lokomotif dinas apa itu belum terlihat dari dekat sini ya nanti Joglu Sumarkerto kalau relanya layangnya sudah dilewati dia bakal lewat naik ke atas itu hahaha mantap kan lokomotif dinas CC201 ya melintas di bawah relayang Joglu nih nanti kita lihatkan ke teman-teman ke ke arah kamera yang mengarah nanti kita arahkan ke arah Simpang Joglu Apakah relnya sudah tersambung di atas Simpang Joglu sini layak kita lihat ya pagi hari ini yaa itu dia selamat melanjutkan perjalanan untuk Joglu Sumarkerto selamat sampai tujuan temen itu lihat ya ini aku dekatin pelan-pelan ya di relayang Joglu sini ya relayang Joglu sini dulunya sih superwet ya superwet artinya memang bener-bener di titik sini tuh macetnya luar biasa ya kalau pas jam berangkat kerja pulang kerja pokoknya kalau pas kereta lewat itu macetnya enggak sesuai nalar lah di sini dan sekarang lihat itu kondisi hari ini dari arah sisi sebelah selatan relayang Joglu itu kondisi hari ini untuk pengecoran terlihat itu sudah hampir selesai ya untuk pengecoran nya ya kita tutup bawah kan gini melihat dari bawah ini ya Oh itu iya kan sudah selesai untuk pengecoran di lantai jembatan relayang Joglu sini loh mantap ini ini artinya enggak lama lagi bakalan dipasangkan rel kereta ya yang sisi sebelah timur ya ya ini yang dibawah kita ini ini kebelakang itu akan masuk ke arah stasiun Solo balapan atau stasiun Solo Jebres ya itu lihat jembatan relayang Joglu pagi hari ini sudah selesai untuk pengecoran lantai jembatannya ya Wih untuk disini yang belum selesai ya teman-teman kalian perhatikan ya di samping kanan dan kiri jembatan relayang Joglu saat ini sedang dilakukan pengecoran ya dikasih cor juga itu ya Tia yang kanan sudah hampir selesai yang kiri masih dalam wujud pembesian juga ya Oke sekarang kita coba mengarah ke arah depan sana kita pindah ke arah sisi sebelah utara dari simpang Joglu sini ya nah di depan kita ini ini mengarah ke arah stasiun Katibiro stasiun paling utara di kota Sulu ya jadi real kereta nantinya satu jalur selesai dulu kemudian bisa dilewati kereta api barulah nanti akan dilakukan pembangunan fondasi pilar relayang yang kedua karena real yang bawah itu kan masih dipakai keretakan jadi kalau langsung dibangun dua jalur nggak bisa ya sisi sebelah utara dari relayang Joglu Oke tadi kita sudah ngedron sekarang turun dulu ya melihat dari dekat kondisi di bawahnya relayang Joglu ya kesana ke arah stasiun Kadipiro ini dia kondisi di bawah relayang Joglu ya masih ada pembangunan ini ada bangunan apa-apa ada temen saya yang bilang ini untuk rumah pompa tapi nanti saya tunjukin ini masih jalan ya ini masih jalan ya nah ini loh di sisi sebelah timur dari relayang ini ini juga ada satu bangunan yang mirip dengan rumah pompa ya ya tepatnya di kiri sini di jalan Sumpah Pemuda ini juga sini ya dekatnya kampus Unisri itu ya ini nanti tunjukin ya ini masih jalan ya nah ini loh ini kan juga ada bangunan baru ya di kiri sini yang ungu ini ya ungu abu-abu ini dulunya disini itu keluraan ya Nah ini ada bangunan seperti ini apakah itu ini untuk rumah pompa ya kurang tahu juga ya nanti kedepannya kalau sudah jadi dan sudah difungsikan ya untuk bangunan di depan di depan saya ini ya oke mau jalan ke sana dulu nih jalan-jalan dulu ya terbangin dronenya sudah dulu jalan ke arah dekatnya kampus Unisri ya wah backlight ini nah ini ini yang mengarah ke arah timur dari relayang juglu kondisinya seperti apa yuk kita jalan-jalan aja yang pasti sampai hari ini kondisi relayang juglu masih ditutup ya belum bisa untuk lewat ya infonya nanti jadinya itu bulan November tahun 2024 ini ya nah ini kondisinya ya disini masih dilakukan pengerukan tanah ya karena dibangun pembangunan underpass ya ya itu kan kampus Unisri ya siapa yang kuliah disini saat ini sedikit repot ya muter-muter ya nah ini ini masih dilakukan pengerukan tanah untuk pembangunan underpass tembus nah terpas ini nanti menghubungkan dari sisi timur dan sisi barat eh maaf tadi backlight ya temen-temen nah ini tepat di depan kamus Unisri Solo masih dikeruk ya tanahnya nah nanti tembus ke sana kita ke jalan Kimangun Sarkoro nah kita sudah jalan sampai ujung sini ini mantap nih sudah dikeruk dalam ya di timurnya relayang juglu itu di mulai dikeruk ya nah yuk kita jalan yang arah ke jalan Kimangun Sarkoro di depan sana kita lihat kondisinya pagi hari ini oh iya ya sebelum mengarah ke bawah pas relayang juglu ini jalan sisi ke arah jalan Sumpah Muda teman-teman semua ini ya kondisinya disini tepat di depan sana itu TPU Benoloyo ya ini sudah mulai dikeruk ya ini ditutup total nih nggak bisa lewat nih ini lihat sini dulu baru nanti kita jalan mengarah ke arah barat atau jalan Kimangun Sarkoro nah ini mulai dikeruk ya jalannya mulai di kok diturunkan jalannya mulai turun ini tuh nah itu kan mulai terlihat kan kondisinya di jalan Sumpah Muda sini tepat di depan kampus Unisri nah kalau seperti ini kan kita semakin kelihatan kan progresnya ya di sisi timurnya hari layang juglu itu keren kan ikon baru sisi utara kota Solo tadi kita jalan-jalan di sisi sebelah kanan kan di jalan Sumpah Muda sini ya ini sekarang aku jalan ke sisi sebelah kirinya beda kan yang kanan tadi jalannya belum di asfal ekol asfal dicor ya tapi di sini ini sudah dicor loh mantap kan perkembangannya sampai hari ini di depan kampus Unisri Solo yang sini sudah dicor ya nah ini jalan gini kan biar kelihatan ya kemajuan perkembangan di kawasan Simpang 7 Joglu Kota Solo nah ini pengerukan tanahnya sudah semakin dalam ya yang di depan kita ini itu yang keren yaitu jembatan kereta api nah ini ke depannya kalau sudah aktif 2 jalur hunting nyegat kereta di sini viewnya bakalan cakep ini bakalan saya sering-sering kesini pakai drone melihat kereta melintas di jembatan rail kereta api yang terpanjang di Indonesia ya keren kan ya pengecorannya belum semuanya dicor masih sebagian yang pasti terus dikerjakan ya setiap harinya teman-teman sabar ya saya pun juga sabar sebagai warga Kota Solo kadang ruwet juga ya mau lewat dari sisi timur ke barat itu putar-putar enggak enggak karu-karuan itu ya apalagi kalau jam kerja sama anak sekolah itu gua pusing cari jalan macet semua yang namanya kita bersusah-susah dulu ya ini baru bersusah-susah dulu nanti temen-temen kalau sudah jadi kita bakal nikmati kok enggak ada lagi macet di titik sini oke setelah jalan beberapa meter ini sudah sampai di dekatnya di bawah jembatan ril kereta api itu ya yang tadi kita sudah lihat dari drone kondisi di atas ril layang juglu dan ini kita tekati tepat di bawah ril layang juglu kondisinya per hari ini banyak warga ini pada ingin lihat perkembangan terbarunya ya nah ini ini tepat di bawah ril layang juglu kondisi per hari ini itu ya dikeruk dalam banget ya temen-temen ini titik paling terdalam ya tepat di bawah ril layang juglu ini ini kalau enggak jalan-jalan seperti ini kita enggak tahu ya perkembangan terbarunya di titik sini ya ini kondisinya ke kanan sini mengarah jalan jempat pemuda ke kiri sana mengarah ke jalan kimangun sarkoro nanti aku mau jalan kesana juga melihat dari dekat jalan kimangun sarkoro tepat di arah kampus Universitas Duta Bangsa itu ya hai tu lihat ya ini masih dikeruk kemudian ril keretanya ini ditopeng pakai kanal H wah ini mantap ya jadi seperti jembatan sekarang ril kereta seluruh semarang ini yang dilewati juglu semarkerto tadi pagi ya kondisinya per hari ini di kawasan simpang juglu kota Solo di bawahnya ril layang juglu ini masih dikeruk seperti ini ya dikeruk ini titik paling terdalam ini ya kapan hari kesini nih banjir ya karena perlu disedot pakai pompa di bawah sini oke sekarang kita jalan mengarah ke jalan kimangun sarkoro sambil jalan gini ini aku ngerekam ya temanku semua ini kedepannya ini JPL 176 AB ini bakalan hilang kalau nanti ril keretanya sudah naik ke atas dan sudah bisa dilalui kereta ya ini bakal jadi kenangan nih palang pintu pelintas palang pintu pelintasan kereta di kawasan simpang 7 juglu ya yang sekarang palang pintu pelintasannya cuma ada disini cuma ada empat ini lainnya sudah nggak ada ya ini tinggal kita nunggu waktu pembongkaran pos pelintasan di kawasan simpang 7 juglu JPL 176 AB kesana ke arah stasiun solo balapan atau stasiun solo jebres ya ini jalan kesini ke arah jalan kimangun sarkoro itu ya megah ya rela yang juglu ya itu ya wih keren kan ikon solo utara nih kawasan solo utara ya yang kita lihat di tengah itu di bawah pas tadi masih dilakukan pengerukan target waktu kawasan sini bakal dibuka nanti untuk umum November 2024 sabar ya temen-temenku semua tempat di depan kita ini jalan kimangun sarkoro kondisinya perhari ini seperti ini di sisi kanan sana juga sudah dicor untuk jalannya dan di sisi kiri sini jalannya pun juga sudah dicor beton ini tinggal nunggu ini tengah ini dikeruk ini oke tuh lihat ya besinya ya untuk besi cor mantap jalannya lebar ya berapa meter ya 8 meter apa 10 meter ya di depan saya ini nah nanti di kanan sini itu untuk underpass untuk underpass yang menghubungkan dari arah barat ke timur yang kalau melintas di sini temen-temen bisa nih bisa lewat depan sini atau lewat bawah sini kalau tujuannya dari barat dari arah Yogyakarta atau Jakarta mengarah ke Surabaya langsung lewat bawah sini aja nanti langsung tembus ke jalan sumpah pemuda yang ada di depan sana ya masih dilakukan pengerukan tanah ya ini aku mau jalan ke depan sana kelihatan sudah di aspal juga yang underpassnya yang sisi sebelah sini ini dekat di Universitas Duta Bangsa itu ini lihat ya pengerukannya dalam banget ya nah ini ini titik di mana jalannya mulai di keruk nanti semakin dalam tepat di kawasan bawahnya Simpang Joglu itu paling dalam titiknya temen-temen teman-temen nah itu di depan sana itu sudah ada jalan yang sudah di aspal ya oke semakin nyata perkembangan terbarunya ini sudah dicor semua sampai ke depan sana ke dekat SPPU depan sana ya nah itu sudah di aspal sebagian yang masuk ke bawah underpass tuh ya tak lihatin ya ya sudah sampai disini aja update-an saya mengenai perkembangan kawasan Joglu relayang kereta api terpanjang di Indonesia oke terima kasih ya teman-teman semua sampai disini dulu saya undur diri mohon maaf apabila videonya masih kurang bagus dan kurang berkenan akhir kata terima kasih jangan lupa subscribe sampai ketemu di lanjutan video saya berikutnya dadah tada